Pemirsa PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK melalui inisiatif agen Brelink membuktikan perannya sebagai agen pembangunan khususnya dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia. Melalui jaringan agen Brelink, BRI berupaya menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan. Alhasil, agen Brelink menjadi bukti nyata peran BRI dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif. Direktur utama BRI, Sunar Soh, mengungkapkan bahwa keberadaan agen Brelink tidak hanya membuka dan mendekatkan akses keuangan semata, namun menciptakan sharing ekonomi bagi masyarakat. Hingga akhir Agustus 2024, Tercatat, BRI telah memiliki tak kurang dari 1 juta agen Brelink yang tersebar di 62 ribu desa di seluruh Indonesia. Agen-agen ini berhasil mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1.037 triliun. Menurut Sunar Soh, volume transaksi dan pendapatan yang besar tersebut menarik dan mendorong antusiasme masyarakat untuk menjadi agen BElink. Dari total transaksi agen BElink sebesar Rp1.400 triliun, pada tahun 2023, akumulasi agen BElink bisa mendapatkan Rp3 triliun sampai Rp4,5 triliun. Itu berarti 2 sampai 3 kali lipat dari fee yang diterima ERI. Hal ini merupakan bentuk sharing ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Sunar Soh menjelaskan bahwa jumlah desa di Indonesia setidaknya ada Rp75.000 dengan jumlah agen yang mencapai Rp1.000.000 dan tersebar di Rp62.000 desa. Mereka secara aktif menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat dalam transaksi keuangan. Sunar Soh berharap bahwa agen BElink dapat turut mendorong pertumbuhan perekonomian nasional secara merata di seluruh wilayah Indonesia melalui sharing economy berupa penyediaan lapangan kerja. Dengan demikian, keberadaan agen BERI ini tidak hanya melayani inklusi keuangan namun mampu menjadi motor pergerakan ekonomi di pedesaan di Indonesia dengan lebih rata.